Hai Groundseekers, kalau di video sebelumnya saya memenuhi request kalian untuk mengulas Lenovo IP320 yang bisa mengalahkan laptop AMD Ryzen 3 dengan IGPU Vega 3 di dalamnya sekarang saatnya memenuhi request kalian yang lain yaitu mengoprek laptop ini alias membuka casingnya supaya kalian bisa upgrade RAM dan storage-nya Laptop IP320 ini adalah laptop yang sangat-sangat mudah untuk dibuka benar-benar bertolak belakang dengan laptop Asus F570ZD yang baru keluar belakangan ini ya memang betul cara bukanya itu gampang banget karena kalian cuma perlu buka 13 skrup di bagian bawah ini tanpa ada karet tersembunyi dan cara ini bisa kalian terapkan ke laptop terbarunya juga IP330 dan juga sebenarnya mirip sama edisi sebelumnya IP110 cuma pada IP110 posisi skrup yang bagian ini itu pindah di bagian sini ada di bagian sini oke sekarang kita buka aja langsung yang kalian perlukan adalah obeng tentunya ya obeng biasa obeng kembang juga sama kalian kemarin request sebenarnya cara bersihin kipas VGA itu gimana sih atau kipas yang ada di dalam laptop ini kalian bisa menggunakan brush brush seperti ini brush artwork atau menggunakan sikat gigi blower yang kalian tiup atau vacuum cleaner terserah kalian bebas tapi kali ini saya akan memberikan tutorial cara membersihkannya menggunakan kuas biasa oke sekarang kita buka dulu laptopnya jadi saya percepat aja videonya ya yang menguntungkan ketika kalian buka seri ideapad ini bautnya itu sama rata groundseekers jadi kalian gak perlu khawatir sama panjang pendeknya seperti yang ada di brand-brand lain ya semuanya udah terbuka groundseekers langkah berikutnya adalah kalian tarik menggunakan buku keluar begitu mudahnya kalian melepaskan DVD ROMnya kemudian berikutnya jangan ikuti cara-cara yang salah cara yang salah adalah ketika buka dari sini atau dari sini langsung di kopet karena itu akan melukai casing Lenovo IP 320 atau 330 nya nah seperti yang saya bilang tadi jadi perbedaannya kalau di IP110 disitu ada 3 skrup tambahan di IP110 sedangkan di IP320 dan IP330 dia hanya terdapat clap disini dimana kalian bisa gunakan jari atau kartu ya kartu ATM untuk kalian dorong keluar supaya dia terbuka dari sini terus untuk ideapad yang punya buntut S seperti 320 S atau 330 S itu beda ya groundseekers posisi bautnya dan isinya juga agak beda karena mereka punya SSD oke selanjutnya kalian tinggal dorong menggunakan kartu supaya dia terdorong keluar ya gitu dorong tiga-tiganya baru lanjut kalian buka sisinya sisi luar seperti ini lanjut mengarah ke bagian depan laptop jadi disini ada spekker ya sampai ketusuk lanjut lagi ke sisi samping kalian gini ya OP terbuka dengan sangat mudah groundseeker kebetulan ini kipasnya kotor yuk kita bersihkan kalian tinggal pakai kuas yang tadi saya bilang ya bersihkan aja seperti ini kalau udah kalian tiup there clean bersih udah oke yang kalian lihat ini adalah hardware dari IP320 atau kurang lebih sama dengan IP330 disini saya udah upgrade RAM dan storage nya yang storage menggunakan SSD dan RAM nya saya ganti dengan merek Team Elite kalau kalian mau ganti RAM kalian tinggal kontek ke kanan kiri RAM nya seperti ini dan masukin nya juga harus miring untuk IP320 ini saya udah ulas di video sebelumnya itu RAM nya itu cuma ada satu jadi mau gak mau kalian harus cabut RAM 4 gigi nya dan menggantinya dengan RAM yang lainnya kemudian kalian bisa ganti harddisk nya itu dengan kapasitas yang berbeda atau menggunakan SSD di sini di sini mereka sama sekali gak ada scrub jadi kalian tinggal dorong aja ini tarik keluar seperti itu makanya saya bilang untuk Bukasar IdeaPad ini tuh gampang banget strukturnya tuh bagus banget groundseekers ya kita pasang lagi seperti itu ya udah gampang kan terus untuk DVD drive nya kalian bisa ganti groundseekers dengan HDD Caddy jadi kalian mungkin kalau pengen storage lebih kalian ganti aja DVD drive nya dengan Caddy tersebut jika kalian tidak menggunakan DVD ROM sekarang kita tutup kembali cara tutupnya itu dari sini ya groundseekers dari belakang seperti kalian kait ini lalu kalian tutup kembali samping-sampingnya kalian wajib perhatiin ya setelah kalian tutup kalian perhatikan apakah keyboard nya itu bending maksudnya tuh miring miring twist karena sering kali saya perhatiin kalau saya buka tutup itu dia twist keyboard nya jadi usahakan ketika kalian udah tutup jangan di scrub dulu tapi cek apakah keyboard nya ini rata atau bending seperti ini gitu ya pastikan kembali sudah tertutup semua ditekan oke selanjutnya tinggal kalian tutup kembali aja dengan 13 scrub sama panjang yang udah kita lepas tadi dan selesai udah kita oprak oprak IP320 atau IP330 nya semoga videonya bermanfaat buat kalian kalau kalian suka jangan lupa like dan di share videonya dan kalau kalian belum subscribe tolong dipecah subscribe nya dan juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari groundseek akhir kata terima kasih sudah menonton kita akan ketemu lagi di video groundseek yang lainnya ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax